Sebenarnya gimana ya, film ya tiba-tiba datang namanya juga rejeki kan, Randa juga. Randa juga kalau keinginan dari dulu sih, kalau keinginan dari dulu. Cuman Randa nggak berusaha untuk cari itu, waktu itu. Terus dari pihak manajemen, ternyata pihak film ngumpungin manajemen. Bisa Randa telah hadir untuk screen test gitu. Kesempatan awal Randa ragu sebenarnya, Randa ragu. Bahkan hampir nggak datang ke lokasi screen testnya. Karena memang Randa belum pernah main, belum siap gitu kan. Yaudah nanti aja, cuman temen-temen di sebelahnya Randa itu benar-benar support. Ayo Randa itu kesempatan gitu. Akhirnya diaturin lah rame-rame ke lokasi screen test. Dan ternyata memang cocok sama karakter yang dimainkan di film ini. Wah itu kayak audisi nyanyi pertama kali itu. Gue meter, Randa dingin kan. Jadi rasanya kayak jadi beserta awal dulu waktu Liga Dangdut kan. Dan Randa nervos, kata kayaknya ini nggak apa-apa, tenang aja. Jadi coba kamu mainin ini, mainin ini. Mereka suka dan cocok gitu. Ya pengen banget lah, pengen ada film-film selanjutnya. Kira-kira kepengen main film apa? Horror lagi atau? Apa aja yang menantang sih untuk Randa. Yang memang butuh pendalaman karakter, butuh observasi yang lebih lagi. Randa suka untuk mengamati suatu hal. Jadi Randa berharap peran selanjutnya bisa mengasah lagi skill Randa dalam ber-acting. Dua-duanya. Tapi kalau banyaknya acting, gimana? Tetap aja actingnya dulu, selesai actingnya ya balik nyanyi lagi. Ya kalau bisa semuanya, kenapa nggak gitu Randa. Push lah. Randa anggap Randa nggak boleh bilang bahwa diri Randa punya keterbatasan, punya limit, kenapa Randa nggak mau ada ini. Jadi Randa akan push semua hal yang bisa Randa kembangkan dari diri. Apa saat belajar yang tinggal? Kalau belajar khusus nggak. Sama Ibu Sukradara, sama Pak Produser itu melalui, pas kita proses kita reading. Kita reading, disanalah mengenal bagaimana karakter Ahmad yang diinginkan oleh penulis dan juga supradara. Kalau ada belajarnya disana, oh cara menyampaikannya kayak ini, deliver-nya kayak gitu. Belajarnya dari sana. Menyenangkan dalam menjadi aktor ya, saat kita merasakan itu. Karena Randa senang merasakan suatu hal yang berbeda gitu. Suatu hal yang sebelumnya tidak ada, tapi melalui imajinasi kita, melalui apa yang kita rasain. Mood kita juga berubah, apa yang kita rasain juga berubah. Dan itu Randa senang untuk menghadirkan itu dalam acting, itu yang Randa nikmatin sekali. Aku sambil mikir, ini pas shooting kemarin gini ya, kayaknya ada yang dibuang deh. Aku mikir lebih ke teknisnya, mungkin gak tau penonton lain nanti ya. Penonton yang bener-bener penonton. Cuman kalau Randa, karena ikut main, jadi Randa gak ngikutin cerita, cuman, oh ini bagian ini ada yang dipotong. Udah kayak nyanyi-nyanyi aja kayak. Ya pesannya yang pasti, bagaimanapun kita punya niat baik. Bagaimanapun keinginan baik kita untuk siapapun. Kalau kita lakuin dengan cara yang kurang depan, itu juga akan menghasilkan sesuatu yang gak baik juga. Pesan di film ini adalah, memang kita boleh berusaha, tapi dengan cara yang dibolehkan juga. Jangan sampai melanggar agama juga. Soalnya kan kalau udah menyangkut susuk, menyangkut iblis, itu bukan suatu hal yang mudah untuk kita hadapi. Kalau orang yang gak ngerti, lihat aja dungkun yang pertama itu sampai kekental, sampai gak buat. Kalau nyanyi udah, film juga pertama udah apa? Kalau target apa ya, ya semuanya tercapai sih sebenarnya. Cuman targetnya adalah bagaimana Randa menjadi yang terbaik di bidang itu, karena banyak saya kan kan di luar juga banyak, penyanyi banyak, aktor juga banyak. Gimana caranya Randa akan menjadi yang terbaik di bidang itu semua, itu target Randa itu. Untuk binyanyi sendiri ada simpel atau album yang akan dirilis? Kalau untuk nyanyi, Randa udah persiapin banyak lagu, dan itu akan Randa keluarin pada waktu dia juga. Dan dalam musik juga, Randa akan produksi semuanya sendiri, produksi dan lain sebagainya, Randa juga akan belajarin. Dan Randa juga akan mencapai target terbaik di bidang itu juga. Menu puasa spesial gak ada, Randa itu cuma butuh kalau buka puasa itu ada esnya manis sama gorengan aja. Tergantung, kadang Randa langsung makan berat, tapi kebiasaannya gak makan. Jadi setelah makan takjir udah kenyang, makannya nanti malam. Tergantung bisa dipadetin, bisa dilonggarin gitu, karena pengennya sih padet ya. Nanti kita padetin ajaran. Tapi sudah ada jadwal ya? Sudah ada beberapa, cuma belum full masuk ke muan. Puasa yang pasti kita sahurnya yang bernutrisi, buka puasanya yang bernutrisi. Karena kita gak mungkin makan banyak kan, karena emang siangnya kita full gak makan. Yang perlu adalah nutrisi, cairannya diperbanyak, dan juga istirahat. Cari kecil memang dari SD SMP, memang Randa di sekolah Islam terpadu gitu kan. Jadi guru-guru di sana memang basicnya kita harus bisa ngaji, kita harus beberapa hafal yang Qur'an juga. Basicnya di sana juga sih. Dari sana Randa bisa baca Qur'an. Doa favorit ya apa yang Randa rasain sih. Kalau memang Randa lagi sedih ya doa favoritnya, Randa minta supaya dihilangin sedihnya. Randa gak ada, doa-adoa, susah terus-susah. Kalau Tarawe, Randa seringnya sama ayah di rumah, sama ibu gitu kan, kita berjamaah abaran gitu. Kalau Tarawe masih kecil tuh entah pikirannya kemana-mana, karena kan lama kan gitu. Entah pikirannya kemana, ngikut aja gitu kan. Tapi ya kangen sih sebentar lagi, kita udah bisa Tarawe lagi ya Randa. Dari Makassar? Randa tuh dari Bengkulu sebenarnya. Eh, sorry. Di Makassar, Randa pernah lompah nyanyi di Makassar sama ayah gitu. Kalau di Bengkulu makanan favorit ya enggak juga sih. Randa makan apa aja dari dulu, Randa gak pernah sesuatu yang spesifik mungkin ya. Mungkin bakso, itu makanan favorit Randa. Cuman kalau puasa gitu, Randa gak tahu makan apa aja. Yang penting ya nutrisinya terjaga gitu. Kalau minuman sih, SD manis. Enggak ada yang enggak ada yang kayak es kelapa kayak gitu. Enggak jarang. Karena emang menurut Anda yang bisa hilangin hausnya kita tuh cuma SD manis sama air butih beruang. Kalau yang lain-lain malah masih haus itu perasaannya. Targetnya justru gimana sholatnya dijaga banget. Sholatnya dijaga banget. Misalnya mau waktu, bahkan mungkin Tarawe juga bisa Anda jaga banget. Karena memang Ramadan cuma sekali setahun kan. Itu sih pengen Anda. Sambil emang proyek-proyek di Ramadan Randa kerjain. Boleh tahu proyeknya apa aja sih? Ya proyek ya pasti di musik juga. Terus di Youtube Randa pribadi juga. Di rumah Randa maksimalin itu. Lagi ada kerjaan di luar ya Randa kerjain.